Intro Microsoft baru-baru ini merilis sebuah hasil laporan Digital Civility Index atau DCI yaitu sebuah program yang berguna untuk mengukur tingkat kesopanan di dunia virtual oleh pengguna internet dari 32 negara di dunia Hasil laporan yang dilakukan oleh perusahaan Microsoft ini sontak menjadi bulan-bulanan warganet di Indonesia sebanyak lebih dari 400 komentar pedas yang dilontarkan netizen Indonesia Usut punya usut netizen tidak terima bahwa Indonesia menempatkan salah satu posisi terata sebagai negara dengan peringkat paling buruk di media sosial Digital Civility Index sendiri adalah sebuah survei dengan melibatkan lebih dari 16.000 responden yang dilakukan tiap tahun sekali Terdapat tiga kategori utama dari survei ini yaitu perilaku, seksual, reputasi, dan pribadi Pada Februari 2021 kemarin, Microsoft resmi mempublikasikan kepada dunia tentang hasil laporan oleh DCI dari 32 negara Dan berikut adalah tujuh daftar negara dengan pengguna internet paling barbar di dunia Peru Kasus perundungan online terbesar di Peru terjadi kepada anak yang menempuh pendidikan Sebuah studi menunjukkan sekitar 40% korban bullying terjadi pada anak-anak remaja Riset yang dilakukan terhadap 607 murid di wilayah Loretta ini mendapat hasil bahwa kasus bully dan cyberbullying sangat lumrah terjadi Dilancar dari laman statista.com Survei dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan para orang tua Mendapati perundungan terjadi melalui sosial sebanyak 80% Handphone sebanyak 51% Chatroom sebanyak 39% Pesan online sebanyak 31% Dan email sebanyak 19% Rusia Menjadi negara dengan kasus bully yang terbesar keempat di dunia Tak heran jika Rusia dinobatkan sebagai negara pengguna online paling tidak sopan tertinggi kedua di dunia Di Rusia sekitar 66% warganya telah menggunakan internet dan aktivitas ini terus meningkat Diketahui sebanyak 58% adalah korban cyberbullying di Rusia Hasil statistik menunjukkan perundungan terhadap orang-orang yang tidak dikenal sebanyak 71% Public figure seperti blogger, celebrity, dan politisi sebanyak 56% Pribadi sebanyak 12% Anak berusia di atas 18 tahun sebanyak 18% Dan anak di bawah usia 18 tahun sebanyak 12% Hungaria Bukan kali pertama pemerintah Hungaria menggalakan sebuah program untuk mengurangi resiko kematian agar bercerangan bulian Pada 14 Januari 2014 Pemerintah sudah aktif meluncurkan program yang diberi nama internet tidak lupa Guna menyelamatkan korban baru kekerasan dan pelecehan virtual terutama di kalangan remaja Perundung online atau cyberbullying di Hungaria Paling banyak ditemui pada kasus LGBT Masalah identitas gender dan orientasi seksual Disusul pemenindasan, doxing, dan gambar-gambar seksual inti Meksiko Meksiko dikenal sebagai negara kriminal paling berbahaya sejak kateraya Ini karena Meksiko merupakan sarang lahirnya para kartel dan geng-geng narkoba Pemandangan yang mempertontonkan pembunuhan, pencurian, dan pelecehan Sepertinya bukan hal yang aneh lagi Banyak netizen yang menayangkan secara langsung adegan perkelayan Baku tembak, video pembunuhan, foto-foto sadis berlumur darah Yang pastinya sangat tidak pantas dipertontonkan kepada hal layak ramai Terutama pada anak-anak usia dini Ditambah banyaknya situs-situs tak senonoh memanfaatkan internet Demi meraup keuntungan dengan jalan yang kotor Seperti situs penjualan ganja, judi, dan prostitusi Sweden Meskipun menyandang sebagai salah satu negara terpintar dan berpendidikan di dunia Namun tak dapat dipunggiri tingkat intimidasi di negara ini sangat tinggi Diskriminasi dan pelecehan di dunia mayat sepertinya sudah menjadi makanan sehari-hari Khususnya di kelingkungan sekolah Diketahui sekitar 60 ribu anak dan remaja mengaku mendapat bully dan cyberbullying setiap tahun Afrika Selatan Afrika Selatan dikenal sebagai negara yang rentan dengan perpecahan baik antara ras dan pemerintah Negara dengan para pria bersenjata dan kaum radikal yang memprotes kebijakan pemerintah Gejolak politik menjadi latar belakang Microsoft menetapkan Afrika Selatan sebagai negara nomor satu dengan cyberbullying tertinggi di dunia Pasalnya melalui media sosial warga Afrika Selatan menumpahkan kekesalannya terhadap pemimpin yang dinilai otoriter dengan cara yang brutal Yaitu dengan meneror mereka berupa ancaman kematian Melihat situasi ini pemerintah memerintahkan untuk melakukan pemadaman internet di negaranya COVID-19 menjadi alasan meningkatnya penggunaan internet di Afrika Warga net Afrika sering menyebarkan berita menyesatkan atau berita-berita hoax Misalnya darah Afrika kebal terhadap corona Meminum alkohol dapat membunuh virus corona atau virus corona takut dengan kulit hitam Mendapat angka indeks sebesar 76 menjadikan Indonesia menduduki posisi keempat dengan pengguna internet paling tidak sopan di seluruh dunia Alasannya netizen Indonesia dikenal suka menyebar kebencian, mengolok-ngolok, menghina, berbicara tidak pantas, adu mulut, dan menghujat Menurut riset yang dilakukan oleh Microsoft Alasan utama Indonesia di nilai tidak sopan ada tiga penyebab utama Pertama penyebaran berita-berita hoax Kasus diskriminasi dan ujaran kebencian Diketahui usia di atas 18 tahun Dinilai paling banyak berkontribusi paling tidak sopan di media sosial Dan bisa kita lihat sendiri banyak sekali manusia yang seolah super power Berkomentar di media sosial seenaknya sendiri tanpa tahu apa yang dikatakan itu benar atau tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!